Hai semuanya, welcome or welcome back to my channel Nggak kerasa sekarang udah di bulan Oktober aja Dan ini tandanya kita perlu bikin monthly spread untuk bulan baru dong Nah karena hari ini aku kepengen journaling sambil relax gitu Disini aku bakal siapin beberapa bahan-bahan dulu Yang pertama, aku pastinya bakal siapin snack dan minuman Disini aku udah siapin biskuit dan juga susu oat alias oat milk Dan kalau kepengen relax, pastinya yang nggak boleh banget ketinggalan adalah masker Aku tuh suka banget untuk maskeran sambil nge-journal Berhubung biasanya untuk maskeran itu perlu waktu yang lumayan lama kan Jadi sambil menunggu maskernya kering dibandingkan nganggur, mendingan sambil journaling aja Untuk maskernya sendiri, disini aku bakal pakai Skintific Alaska Volcano Clay Mask Dia ini mengandung partikel halus dari Alaska Volcano Clay Yang bisa secara alami mengeksfoliasi dan juga deteks kulit wajah Selain itu juga ada Glicolic Acid dan Probiotics untuk jaga skin barrier Dan juga meregenerasi kulit Kalau resip dari aku, waktu dipakai pertama tuh dia kayak sensasi dingin-dingin minti gitu Dan setelah selesai pakai tuh emang kulit jadi kerasa kayak bersih banget Bener-bener dibersihin secara mendalam Menurut aku tuh bakal bagus banget kalau dipakai rutin sekitar 2-3 kali semingguan Kalau untuk memakai maskernya sendiri, ini bisa didiemin selama 10-15 menit Dan waktu nunggunya dibandingkan nganggur, disini aku bakal bikin journal aja Untuk journalnya sendiri, aku bakal pakai buku yang ukurannya A6 Ini tuh buku yang biasa emang aku pakai dan menurut aku ukuran A6 itu yang paling cocok Karena dia tuh gak terlalu besar tapi juga gak terlalu kecil Untuk tema dari spreadnya sendiri, itu aku jujur lumayan bingung Tapi biasanya setiap tahun di bulan Oktober tuh aku kepengen tema-tema yang kesannya hangat gitu loh Mulai dari tema cafe, tema bakery, tema yang warna coklat dan juga warna beige Di bulan lalu kalau kalian lihat videonya, itu aku udah pakai tema peti seri gitu kan Jadi di bulan ini tuh aku agak merasa kalau pakai tema bakery lagi Hmm, agak monoton ya rasanya Tapi entah kenapa karena aku emang suka sama warna beige Dan emang menurut aku tuh cocok banget sama Oktober Jadi di bulan ini aku pakai tema kayak roti-rotian juga gitu sih Tapi kalau kalian lihat nanti hasilnya bakal beda banget kok Tips atau saran dari aku supaya kalaupun temanya sama tetap kelihatan berbeda Adalah bedain dari segi ilustrasinya Misalnya aja di bulan lalu, itu aku udah pakai tema-tema roti gitu kan Tapi stiker yang aku pakai di bulan lalu tuh cenderung yang kelihatan lebih realistis Yang emang bentukannya kayak foto Nah di bulan ini, aku bakal pakai stiker-stiker yang kelihatannya lebih kayak kartun gitu Jadi walaupun tema warnanya sama dan sama-sama ada unsur roti Tetap aja spreadnya kelihatan super beda Kalau lagi bikin monthly spread, pastinya gak boleh lupa dong untuk tulis nama bulannya Nah kali ini, aku bakal eksperimen dikit gitu Biasanya itu aku paling pakai satu jenis stiker atau aku tulis tangan Nah kali ini, aku bakal tumpukin dua jenis stiker yang berbeda Dan ternyata hasilnya tuh lebih baik sih daripada yang aku kira Lanjut, disini aku juga ada tempelin washi tape gitu di bagian yang kosong Supaya kelihatannya lebih terhias Dan disini, aku juga bakal potong sebagian dari stiker yang ada tulisannya happy Dan nantinya bakal aku tempelin juga di atas jurnalnya Sekarang biar makin terlihat nih kesan-kesan warm atau kehangatannya Aku juga bakal tambahin stiker yang temanya kopi Jadi disini aku tempelin aja di atas washi tape yang tadi Kayak tatakan gelas, gelas kopi, dan juga teko kopinya sendiri Oh iya, dan ngomong-ngomong Kalau misalnya kalian kepengen request tema jurnal untuk bulan depan Juga boleh banget ya untuk komen aja di bawah Halaman pertama semuanya udah selesai Dan sekarang aku bakal lanjut ke halaman kedua Kalau kalian yang suka nontonin video jurnal link aku Pastu udah apal banget dong Halaman kedua ini bakal aku pakai untuk tulis jadwal Jadi disini aku bikin aja hiasan yang super simple Judulnya sendiri aku cuma pakai brush pen dan juga ballpoint gel warna hitam Kalau udah aku bakal hias-hias lagi pakai beberapa stiker Ini lebih kayak stiker tulisan gitu sih Aku pakai tulisan universe Dan tambahin lagi di atasnya pakai ballpoint tulisan this is my Lanjut aku tambahin stiker yang kecil-kecil gitu Untuk hiasan supaya gak keliatan kosong-kosong banget Dan juga sekaligus untuk tambahin tekstur berhubung stiker yang aku pakai itu kayak hologram-hologram gitu Nah terakhir aku tinggal tambahin beberapa sentuhan-sentuhan kecil gitu sih Jadi di bagian atas aku tulisin hello untuk menyambut bulan Oktober Dan juga bakal aku tambahin doodle pakai gel pen emas yang sering banget aku pakai Dan setelah selesai dihias Ini dia hasil dari jurnalnya Gimana nih menurut kalian? Dan setelah selesai journaling Aku juga pastinya gak lupa untuk ngebilas masker yang udah kering tadi pakai air hangat Nah buat kalian yang tertarik juga bisa banget untuk cek link yang ada di bawah ya Jadi itu dia untuk video hari ini Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe